Intro Yo, konnichiwa di video kali ini, Mimin mau ngelanjutin volume 21 Buat kalian yang belum nonton video sebelumnya, Mimin saranin buat nonton dulu Supaya kalian tuh gak bingung sama alur ceritanya Tapi sebelum lanjut videonya, buat kalian semua yang baru bergabung atau baru mampir ke channel ini Bisa bantu channel ini dengan cara klik tombol like, tombol subscribe juga, nyalain loncengnya Agar video-video disini semakin membaik lagi Dan kalau ada salah dalam penyampaiannya, mohon dimaafin Yaudah gak selama-lama, kita langsung aja yuk, gas ke videonya Cerita dimulai Setelah mereka menelusuri labirin lebih lanjut, masih tidak ada monster yang ada di dalam labirin Dino pun jadi terus bertanya-tanya, apa yang mereka sebenarnya lakukan Kenapa tidak ada satupun monster disini Mungkinkah mereka semua takut pada kami? Namun tiba-tiba, Dino pun mulai memahami Kemungkinan, beberapa pasukan saat ini sedang mencegah serangan dari Raja Iblis Dagrul Dan gak lama setelah itu, sampailah mereka di lantai 71 Dino pun saat itu berkata, mungkinkah Zegion ada disini? Aku seperti merasa kesal dengannya Vega yang ada di tempat itu pun kembali menyerang labirin sesuai rencana mereka Vega mulai membagi sel-sel dari tubuhnya sendiri menjadi bagian-bagian yang lebih kecil Sampai menghasilkan bakteri Iblis Kemudian, bakteri itu pun mulai menutupi dinding bagian dalam labirin Dan membuat lapisan itu pun mulai menipis Lama-kelamaan, tubuh Vega pun sepertinya mulai berevolusi Kekuatan skill ultimate Raja Naga Jahat Aji Dahaka Mulai semakin berevolusi ke arah yang sangat sulit untuk diperkirakan Di sebuah ruang kecil, tepatnya di lantai 71 Terlihatlah Vega yang sedang duduk dan bermeditasi di tempat itu Lama-kelamaan, Vega pun mulai terbiasa menyerap labirin Dia pun saat itu berniat untuk memanipulasi bahan organik yang ada di dalam labirin Untuk melawan materi imajiner seperti labirin lamiris ini Namun, Vega sebenarnya juga menyadari untuk menyerap semuanya agak mustahil Tapi entah kenapa Vega disini ingin menunjukkan kepada Dino dan yang lain Bahwa dirinya bisa melakukan apapun yang dia mau Vega pun saat itu terus mengikuti nalurinya Dan mulai menelan semua yang ada di tempat itu Tiba-tiba, Vega mulai merasakan reaksi yang jauh berbeda dari sebelumnya Vega pun saat itu tertawa dan berkata Hei, mungkinkah ini berhasil? Menurutku ini pasti akan berhasil Vega saat itu merasa sangat gembira Karena skill ultimate Raja Naga Jahat Ajidaka Memiliki kemampuan untuk menerima bahan organik yang ada di dalam labirin Dan mampu menyerap semuanya untuk menjadi kekuatan Vega sendiri Meskipun Vega nggak bisa menyerap materi imajiner dari Ramiris Tapi Vega pun mulai menyerap energi dari labirin itu sendiri Vega pun mulai menjadikan dirinya sebagai alam itu sendiri Yang memiliki regenerasi tanpa batas Ini adalah inti dari skill ultimate Raja Naga Jahat Ajidaka Dan Vega pun perlahan-lahan mulai bisa menggunakan potensi dari skill ultimate-nya Vega telah sadar bahwa dia bisa menjadikan semua yang ada di dunia menjadi miliknya sendiri Dan jika Vega berhasil menelan labirin sepenuhnya Hak Ramiris saat ini akan disingkirkan Dan akan diambil alih oleh Vega Namun Vega saat itu nggak menyadari Bahwa ada hal yang sangat mengerikan di balik semua itu Vega malah terus melanjutkan penyerapan tanpa rasa takut Vega yang terus menggila karena kekuatan besar mengalir di dalam tubuhnya pun berkata di dalam hati Aku merasa sangat luar biasa Aku bisa menyedot energi langsung dari labirin ini Meski aku tidak bisa mengendalikannya sepenuhnya Tapi dengan cara ini Aku akan menjadi lebih kuat dari sebelumnya Guahahahaha Di sini Vega pun mulai berniat Setelah dirinya menyerap semua kekuatan yang ada di dalam labirin Vega akan menyerahkan sisanya kepada Valdui Namun begitu Vega bisa mengendalikan labirin ini Vega tidak akan membiarkan satupun musuh melarikan diri dari tempat ini Vega akan menelan semuanya Dan menjadi lebih kuat dari sebelumnya Dan setelah itu Vega pun mulai mempercepat invansinya kepada labirin Di sisi lain Dino dan yang lain yang melihat kekuatan dari Vega berhasil itu pun terkejut Karena mereka bahkan tidak menyangka Bahwa rencana dari Vega memang bisa berhasil Namun di sini Dino dan yang lain pun mulai merencanakan Kudeta Untuk mengkhianati Valdui Meskipun hal itu sebenarnya mustahil Namun bagi Mai sepertinya tidak mustahil Mai tidak memiliki kekuatan malekat Meskipun sebelumnya dia juga diberi kekuatan alternatif dari Mikael Tapi pada dasarnya Mai bisa menentangnya dengan kemauan kuatnya Dan kesepakatan pun terbentuk Mereka pun saat ini setuju Untuk menghancurkan rencana dari Valdui Dan mencoba untuk menentang kendak Valdui yang mengikat mereka Mai yang masih belum terbiasa menerima semua Itu pun berniat mencoba melakukannya Untuk tidak mengikuti perkataan dari Valdui Namun jauh di dalam lubuk hati Mai Sebenarnya dia sangat merindukan adiknya yang ada di dimensi lain Namun saat ini masih sangat sulit bagi Mai untuk kembali ke dunia itu Di sini Dino pun mulai berkata kepada Mai Gerakan instan adalah kekuatan yang sangat luar biasa Jika kau bisa mengendalikan itu dengan sangat bagus Aku yakin tidak ada yang bisa mengalahkanmu Kau mungkin akan bisa meledakan Valdui Dan memindahkannya ke tempat yang sangat jauh Sehingga dia tidak lagi bisa mengendalikan kita Kami semua mengandalkanmu Di saat mereka sedang memikirkan cara untuk membangkang perintah Valdui Tiba-tiba terdengarlah suara Ramiris yang berkata Dino, aku akan membuatmu menyesal Karena pengkhianatan yang telah kau lakukan padaku Ramiris pun saat itu muncul dan tertawa di depan mereka Tepat di sisi Ramiris Terlihatlah baretan Zegion dan Apito Serta Kumara dan Rangga yang juga muncul di tempat itu Inilah 5 prajurit yang berangkat untuk mencengah Dino dan yang lain Dino saat itu langsung melihat ke arah Zegion dan berkata Dasar sialan, aku tahu dia pasti akan datang ke sini Dino sebenarnya ingin kabur secepat mungkin Tapi saat itu Ramiris tidak mengizinkan Dino untuk kabur Target mereka saat ini adalah Mai Mereka juga ingin melenyapkan Mai dari tempat ini Karena dengan tidak ada Mai, mustahil Vega bisa memenangkan semuanya Diketahui, kemunculan sosok Ramiris di tempat ini bukanlah sosok aslinya Melainkan hologram 3 dimensi Dino yang melihat itu pun berkata kepada Ramiris Kau sangat licik, kau menggunakan golem untuk mengani yaya kami semuanya Kau tidak bisa disebut sebagai Raja Iblis dengan melakukan tindakan seperti itu Namun Ramiris yang mendengar itu pun berkata Apa yang sedang kau bicarakan Bukankah itu hanyalah pemberian salam dariku Sekarang waktunya untuk mendapatkan kembali semua yang kuinginkan Mendengar itu, Dino pun terkejut Dino pun saat itu langsung berkata kepada Ramiris Tolong berikan aku istirahat sebentar Kau dan aku berada di pihak yang sama Dino pun saat itu membuang harga dirinya Dengan memohon kepada Ramiris Namun Ramiris saat itu sama sekali tidak tertipu Ramiris yang mendengar permintaan menyedihkan dari Dino itu pun hanya berkata Jadi, kau ingin permainan yang lebih seru lagi Kalau begitu untukmu Dino Aku akan memberikan baretas serta Zegion untuk bertarung bersama dan menghabisimu Dino yang mendengar perkataan itu pun bingung Gak bisa memahami apa yang sedang Ramiris katakan Dan setelah Dino memahaminya Dino pun langsung berteriak histeris dan berkata Hei, kau jangan bercanda Yang ada aku nanti mati dengan satu pukulan dari mereka Dino pun saat itu membuat tawaran Supaya dia bisa memilih lawan satu aja Namun Ramiris tidak mengizinkannya Dan disini Ramiris pun juga mengumumkan lawan yang lain Piko nantinya akan bersiap untuk pertandingan ulang dengan Kumara Garcia pun akan melakukannya untuk bertarung melawan Rangga Yang tersisa hanya Mai Mai akan bertarung dengan Apito untuk sementara Dino yang melihat semua itu pun masih gak terima Dino menganggap bahwa ini adalah hal yang paling buruk untuk dirinya sendiri Ketika semuanya dikasih lawan yang gak terlalu sulit Kenapa Dino malah dikasih lawan yang begitu sulit Padahal kekuatan Mai jelas-jelas ada di level yang sangat berbeda Karena itulah Dino pun berkata kepada Ramiris Bagaimana kalau kita melakukan permainan mencetak poin Kita akan bertarung satu persatu dan putuskan siapa pemenangnya Dino yang udah putus asa itu pun memberikan penawaran kepada Ramiris Karena Dino udah ketakutan jika dia harus bertarung bersama melawan Baretta serta Zegion Dino yakin dia gak mungkin bisa menang jika sendiri Dan karena itulah Dino membuat penawaran seperti ini kepada Ramiris Sampai pada akhirnya tawaran dari Dino pun diterima oleh Ramiris Setelah perbincangannya dengan Benimaru Mereka akan memulai pertempuran satu lawan satu Dan akan terjadi bergiliran Yang pertama dari pihak Tempes adalah Kumara Dirinya akan melakukan pertandingan ulang melawan Pico Karena menurut Ramiris dan Benimaru Mereka akan memberikan Zegion kepada pemimpin absolut Dan karena itu Zegion akan diturunkan sebagai yang terakhir Dan setelah diskusi seperti itu Pico dan Kumara pun mulai memasuki arena bertarung Saat itu terlihatlah sosok Pico yang memiliki energi yang lebih besar dari Kumara Selain Pico memiliki eksistensi yang lebih besar dari Kumara Dirinya juga pada dasarnya merupakan salah satu dari Seven Primordial Angel Jadi sudah pasti pengalaman bertarungnya sangat banyak Mengingat usianya yang sudah sangat lama Berbeda dengan Kumara Yang belum memiliki begitu banyak pengalaman bertarung Saat itu Baretta pun kemudian berdiri di tengah-tengah area kolosium Sambil berkata kepada dua peserta Sebelumnya saya ingin memberikan sesuatu pada kalian Tolong gunakan ini Baretta pun saat itu memberikan gelang kebangkitan yang dibuat oleh Ramiris Dino pun saat itu senang karena dirinya pasti akan selamat Dengan menggunakan gelang kebangkitan Namun Ramiris malah berkata pada Dino Untuk Dino dia nggak bakal diberi gelang kebangkitan Itu adalah pembalasan kejam dari Ramiris Dino yang mendengar itu pun langsung berteriak histeris Namun aslinya tidak begitu Ramiris tahu Jika dia memberikan gelang kebangkitan sekarang pada Dino Dino pasti akan langsung melarikan diri dari tempat itu Dan rencana Dino yang terbongkar itu pun membuat Dino sangat frustasi Kembali ke pertempuran Kumara dan Viko Pertempuran itu akan segera terjadi Saat itu Kumara hanya terlihat menggunakan tangan kosong Dan Viko terlihat memegang tombak mitosnya Mereka akan segera melanjutkan pertarungan Namun disini Kumara masih mempunyai sebuah senjata Yang menyerupai kipas Itu adalah pemberian dari Kurobe Dan setara dengan senjata kelas legendaris Meski sebenarnya itu juga nggak bisa bertahan melawan senjata mitos Tapi lebih baik ada daripada tidak ada Dan sesaat lagi pertempuran pun akan terjadi Nah jadi itu aja untuk pembahasan kali ini Dan tunggu video-video gue selanjutnya Dan see you